Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayo Nintias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita Dr. Ku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik yaitu mengenai deteksi dini kelainan payudara Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-2520-366 Atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta.co.id Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Reza Musmarliansyah SPB Kaung Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari RSU Bunda Jakarta Kita sapa dulu Dr. Reza yang sudah hari di samping saat tentunya Dr. Reza apa kabar? Baik Habar baik, alhamdulillah ya Harus selalu sehat ya dok ya Kita jaga kesehatan fisik, mental kita juga ya di tengah pandemi COVID-19 ini Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan gitu ya dok ya Amin Amin Nah dokter, hari ini kan deteksi dini kelainan payudara Ini tema yang selalu jadi apa ya Hot topic lah ya Bagi khususnya kaum perempuan atau para kartini di Indonesia Karena kan kita bicara seputar aset nih gitu ya Aset kita yaitu payudara gitu ya dok ya Apalagi kan kita kalau dengar-dengar kasusnya kanker payudara, kanker cervix Itu selalu itu posisinya teratas Menyebabkan angka maaf kematian, angka kesakitan Kemudian juga nanti kita bicara angka kesembuhannya juga nanti seperti apa gitu ya dok ya Tapi sebetulnya begini dokter Kalau kita bilang deteksi dini kelainan payudara Ini seberapa penting sih deteksi dini ini Karena kan banyak kasus yang mungkin datang sudah terlambat Dan mungkin peranganannya juga jadi jauh lebih serius Dan kita bicara masa depan juga gitu ya dok ya Jadi mengapa sih tema ini sangat penting untuk kita bahas sekali lagi untuk meningkatkan awareness kita semua dok Kanker payudara itu kesulitan di Indonesia ya khususnya Adalah pertanyaan besar kita tuh kenapa kita tuh selalu terima pasien Dengan stadium yang sudah tinggi gitu ya Nah kok kalau di negara yang lebih maju Itu pasien-pasiennya masih dalam keadaan yang early gitu ya Nah pertanyaan ini kita jawab disini Itu jawabannya adalah deteksi dini Deteksi dini ini apa sih? Sebelum itu kanker payudara ini apa sih? Itu dulu kan Biar kita pemeriksa tahu bahwa kanker payudara itu Merupakan suatu kelainan Kelainan degeneratif Yang terjadi pada payudara Jadi di jaringan payudaranya Nah Keunikan dari kanker payudara ini Jarang disertai nyeri pada awal Jarang disertai nyeri nih Ini yang sering kelupa Tidak ada hampir tidak ada nyeri Ya Allah Hanya benjol saja Benjolan? Benjolan Benjolan pun dia berkembang dari kecil Terus membesar-membesar-membesar Nah Tidak ada nyerinya ini jadi jebakan Batman Jebakan Batman ya dong Batman disalahin ya Batman disalahin gitu Jadi Tidak ada nyeri jadi orang awarenessnya kurang Kok benjolan? Diarin aja lah Ketutup baju juga Nah itu sebenarnya yang membuat Late Gitu ya datangnya Gak neli tadi gitu ya Jadi Kanker payudara ini Adalah Suatu Kelainan degeneratif Yang terjadi pada jaringan payudara Yang hampir tidak Hampir ya Ada yang beberapa yang nyeri pada awal Biasanya nyerinya itu pada mau menstruasi Jadi ada Space Occupation Lacey yang mau nekan Dinding dada Sehingga pada saat mau menstruasi Payudara mengeras gitu ya Memadat Nah itu baru terasa nyeri Nyet nyet gitu Nah tapi Kalau sudah menstruasi sudah lewat Dia hilang lagi Jadi hormonal juga Tapi benjolan tetap ada Benjolan tetap ada Nah Itu yang Yang sekarang saya mau Mau Kampanyekan Bahwa Untuk Pemirsa wanita gitu ya Yang khususnya Yang berumur Produktif Yang baru-baru Usia-usia produktif Usia-usia produktif Lakukan sadari Lakukan sadari Karena Karena dengan melakukan sadari Yang rutin Dan tepat Itu Angka Deteksi dini kita Pasti naik Gitu ya Jadi biar seperti Negara-negara maju Iya dong Datang-datang itu Dalam kondisi yang Ya awal Sebisa mungkin gitu ya Deteksi dini gitu dok Jadi datang soalnya Dalam kondisi terlambat Gak engeh Kalau benjolannya itu Ternyata Resiko gitu ya dok ya Tapi kalau dilihat dari Oke lah ini ada Apa ya Pertumbuhan yang abnormal Gitu ya dok ya Ada mutasi gen Segala macam Tapi kalau dari faktor resiko Apakah tadi dokter bilang Usia Memang sih usia reproduktif ya Kita perlu Awarenessnya ditingkatkan Tapi kalau untuk angka generasi sendiri Makin kesini Ada juga kan usia muda Yang malah ditemukan juga Kasusnya Gak cuma yang katakanlah Usia-usia Tadi yang memang Oh degeneratif nih Ada Jadi gini Menurut Buku-buku ya Teori Kanker payudara itu Terdeteksi Banyak pada usia Pre-menopos Gitu ya Menjelang menopos Nah Tapi dengan Berjalannya waktu Saat ini Banyak juga Kanker payudara yang terjadi Pada usia-usia muda Lebih muda Usia-usia lebih muda Nah Itu Menjadi Suatu Pertanyaan Buat kita Kenapa Gitu kan Nah ternyata Ada beberapa Golongan Penduduk Yang mempunyai Mutasi BRCA BRCA Jadi ada Garis vertikal Keluarga yang Mempunyai Sudah mutasi Ada mutasi Di genetiknya Sehingga Kalau sudah terjadi Mutasi BRCA ini Dia bisa Hampir 80% Terjadi Kanker payudara Dan itu Itu yang harus kita Tracking Nah Di negara-negara maju Itu sudah Sudah mulai Banyak dikerjakan Ingat Angelina Jolie Melakukan tes itu Langsung Begitu positif Langsung dia Tindakannya Tindakannya Buang preventif Tapi kalau dilihat Dari faktor resiko Memang ini multifaktorial Ini multifaktorial Tapi tadi memang Ada semacam Dalam tanda kutip Bakat-bakat juga Tadi ya dok Tapi kan berarti gini Deteksi dini Yang perlu kita tingkatkan Kita fokuskan Apalagi tadi Usia-usia muda Mungkin ini mas Dengan deteksi dini Ini sendiri Tadi sesederhana Kita Meraba gitu ya dok Atau melihat Apakah ada benjolan Atau tidak harus Selalu benjolan juga sih dok Gini Yang pertama Kita harus mengetahui dulu Batas-batas payudara Batas-batas payudara itu Sampai di mana Apa cuma payudaranya aja Atau Atau sampai mana Kan gak tahu Nah batas-batas payudara itu Yang pertama adalah Dua jari di bawah Yang bagian atas Dua jari di bawah tulang Cikbon ini ya dok Ya Tulang belikat Tulang Kolarbon Apa ya Skapula Jadi Di bawah tulang ini Itu dua jari Itu mulai payudara Bagian bawahnya ada Mamarivo Jadi lengkungan payudara Payudara itu masuk Set gitu Nah Lipatan payudara itu Itu batas bawahnya Batas tengahnya adalah Garis tengah Badan kita ini Itu namanya Sterile bone Nah Terus batas luarnya Batas luarnya Batas luarnya adalah Garis pertengahan Di ketiak itu Jadi Ini area ketiak kita Di area ketiak sini Bagi tengah Set bagi dua Nah Garis hayal itulah Yang merupakan Batas terluar Oke Jadi Kalau kita mau Meriksa Apa Sadari Di daerah itu Terserah Mau Kan Di media-media Di digital Banyak gitu ya Contoh-contoh gitu Di youtube Banyak Nah itu kita Mau Mau dari bawah Dari atas ke bawah Rabah begini Atau mau Sirkuler Boleh Tapi area itu Harus Terperiksa semua Jadi gak hanya fokus Di maaf Di payudarnya aja Tapi tadi bahkan Di area ketiak Mendekati leher Gitu ya Jadi di atas ini Ini tetap diperiksa Gitu ya Terus Keliling bawah Teratur Nah Waktu Memeriksanya Waktunya Waktunya Itu adalah Setelah menstruasi Berapa hari ya dok Kira-kira Yang paling baik itu Adalah Hari ketujuh Sampai hari ke sepuluh Pada saat Dihitung dari saat Menstruasi pertama Dihitung dari hari Stiklusat pertamanya ini ya Misalnya Tanggal satu Mulai menstruasi Tanggal satu Nah tanggal tujuh Sampai tanggal sepuluh Itu adalah Hari yang baik Untuk melakukan Sadari Biasanya Kami juga Melakukan USG Kalau misalnya Ada kelainan USGnya Dia maunya di hari ke situ Jadi Tidak ada Lagi pemadatan Pai dara Biar hasilnya Lebih akurat Lebih kelihatan Lebih kelihatan Jadi memang Pertama nih Kita udah tau lah ya Tadi di medsos Tadi di social media Maksudnya Tadi udah banyak sekali Info-info Bagaimana melakukan Sadari itu sendiri Terus juga Timingnya juga tadi Mungkin dari segi posisi Terus juga dengan Bantuan cermin Itu juga Memudahkan kita juga Kau perempuan ya dok Terus kemudian Seandainya gitu ya dok Ternyata Kita menemukan Ada yang aneh Gitu ya dok Gak seperti biasanya Ada gerenjel-gerenjel Gerenjel-gerenjel deh Gak harus yang benjolan Jangan benjolan dulu Gerenjel-gerenjel Gitu ya dok ya Jadi oke deh Ke rumah sakit Memberanikan diri Apalagi di tengah pandemi Covid-19 gitu ya dok ya Demi masa depan kita Ibaratnya seperti itu Terus kemudian nanti Langkah berikutnya Apa ya dok ya Artinya kan Sadanis gitu ya dok Sadanis Nah itu Bagaimana dok Jangan langsung ke dokter dulu Begitu gerenjel-gerenjel Langsung ke dokter Jangan Beritahu gerenjel-gerenjel Tandain Tandain apanya dok Tandain gerenjelnya dimana Posisinya Tokografi Lokasinya Tokotilang Apa gimana dok Kita periksa dulu Bulan depan Masih ada gak Oke 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 Itu Bulan depan Paling gak tiga bulan Tiga bulan Oh ini kok ada Gerenjel-gerenjel itu bisa terasa Sekitar Satu-satu senti ya Satu senti itu udah terasa dong Gitu Kalau misalnya kita terlatih Terlatih itu Enggak maksudnya terbiasa Terbiasa ya Terbiasa itu pasti Kita hafal Badan kita sendiri kok Ya kan kita Nah Oh ini kok gerenjel-gerenjel nih Tandain Itu Bulan depan menstruasi Oh Kok makin besar Kalau makin besar Cepat ke dokter Periksa lakukan sadanis Tapi kalau misalnya Oh biasa aja kok Kok segini-segini aja ya Tandain Tiga kali menstruasi Masih ada Baru sadanis Oh jadi istilahnya ini Tiga siklos lah ya Kita lihat perkembangannya Apakah Kulatirnya tadi Ukurannya jadi agak besar Gerenjel-gerenjel gitu ya Hanya gerenjel-gerenjel Kalau benjolan langsung Oke oke Gerenjel-gerenjel Kalau benjolan udah jelas Oh ini benjol nih Kalau gerenjel-gerenjel masih Wait and see bisa ya dok ya Oke oke Dokter kita jadi dulu Sebentar deh ya Nanti dilanjutkan kembali Di segmen selanjutnya Barangkali nanti ada slide juga Yang bisa dokter Paparkan lebih detail ya Oke Pak Mirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Di masa new normal ini RSU Bunda Jakarta Siap melayani Anda Yang membutuhkan medical checkup Dengan menerapkan protokol kesehatan Sesuai standar Pemeriksaan suhu tubuh Dan screening tentang Riwayat penyakit Dua minggu terakhir Dilakukan kepada setiap pengunjung RSU Bunda Jakarta Mewajibkan seluruh pengunjung Menggunakan masker Jika ada pengunjung yang tidak Memakai masker Akan diedukasi Dan diberikan masker Untuk dipakai di area rumah sakit Physical distancing Diterapkan di lingkungan rumah sakit Untuk menghindari kerumunan Untuk meminimalisir penyebaran virus Handrap alkohol Ditempatkan di banyak titik Dan disinfeksi rutin Dilakukan di seluruh Lengkungan rumah sakit Dalam melakukan pemeriksaan Seluruh petugas Menggunakan APD Sesuai standar Dan melakukan disinfeksi diri Sebelum melakukan tindakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat medis yang digunakan Juga dilakukan sterilisasi terlebih dahulu Dan selesai digunakan Dilakukan disinfeksi kembali Kami mengerti Kesehatan adalah Kebutuhan penting Yang tidak dapat ditunda Karena itu Kami siap melayani Anda Dengan lingkungan rumah sakit Yang aman Dan nyaman baik Bagi Anda dan keluarga Serta bagi semua petugas Yang bertugas Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program Dokterku Masih membahas mengenai Deteksi dini kelainan Kedera Bersama dengan Dokter Reza Musmarlian Shah SPB Kaong Beliau adalah Dokter Specialist Bedah Konsultan Onkologi Dari RSU Bunda Jakarta Dan bagi Anda yang ingin tanya Silahkan di 021-250-666 Atau kirim pertanyaan Anda Ke email kami ya Dokterkuelsinta At yahoo.co.id Dan dokter Dilanjutkan kembali Dokter Reza ya Supaya tadi Semakin meningkat nih Awareness kita Atau pemahaman kita Khususnya kaum perempuan Ya dok ya Atau yang laki-laki Ya patut tahu juga ya dok ya Karena kan kejadiannya Walaupun minim Tapi kan beresiko juga Bisa gitu ya dok ya Ada Laki-laki ada Payudara aja Jadi coba nih Slidnya satu persatu Ditampilkan dulu Supaya kita jadi Makin banyak tahu nih Belajar langsung Dari dokter Reza ya Jadi kalau dilihat Dari kanker payudara Ini mungkin Apa yang ingin ditekankan Sekali lagi dokter Dari fakta-fakta yang ini Oke Kalau disini Yang saya mau Perlihatkan adalah Struktur anatomi Dari kanker Dari payudara itu sendiri Anatomisnya ya Anatomisnya ya Bahwa payudara itu Bentuknya seperti ini Kalau dilihat dari samping Ada kelenjar-kelenjar payudaranya Ada kelenjar lemak Ada dinding dada Nah itu yang Perlu kita ketahui Secara anatomis Nah batas-batas payudara Juga harus diketahui Seperti yang saya tadi Terangkan Batas-batasnya itu Nah ini yang harus Kita periksa pada saat Deteksi dini Oke next slide Next slide please Coba Yang lain sudah diterangkan Slide berikutnya Yang iya Kendalikan faktor resiko Secara umum sih Faktor resiko Atau ada kekhususan Mungkin faktor resiko Seperti apa juga Faktor resiko ini Sebenarnya sudah banyak Kita ketahui Tapi yang penting nih Yang penting Yang buat sekarang Buat saat ini Dua yang di bawah itu tuh Tingkat stres dan faktor Nah jarang kan Orang bilang Orang bilang stres itu Tidak mempengaruhi Angka mutasi Enggak Mutasi itu terjadi Termasuk imun Imun kita kan harus sekarang Kalau kita stres Imun kita turun Nah ini juga Mempengaruhi Stres itu juga Mempengaruhi Terus kemudian faktor Keturunan Atau faktor genetik Nah itu yang perlu kita Apa Perlu kita ketahui Buat sekarang Jadi apa ya Paling nggak kita Kelola lah ya Tuh tadi stresnya Kan kalau dari Kementerian kese Kan kelola stresnya Jangan lupa gitu ya Karena kurang lebih Seperti itu Harus punya hobi Harus punya hobi Dokter hobinya apa nih Nyanyi? Enggak Saya diving Oh diving Kiranya nyanyi Padahal aku tadi mau minta dokter nyanyi satu lagu aja Coba Saya nyelam Nyelam ya Oke Nggak bisa dipraktekin Mbak Tidok disini Faktor resiko dan pencegahan Jadi ya tadi ya multifaktorial Tapi paling nggak apa sih yang bisa kita lakukan lah ya Paling nggak ya Kalau jenis kelamin Atau Keturunan Atau genetik Tadi kan ya Ya udah lah ya Nggak bisa diapa-apain gitu kan Jadi apa paling tidak yang bisa ditekankan lagi dong Faktor yang bisa kita kelola gitu ya Bisa kita kelola Bisa kita hindari Yang pertama adalah Seperti rewet reproduksi Tidak memilih anak Tidak menyusui Itu kan biasanya tuh Umum tuh Dikasih tau tuh Dari semua buku-buku Atau pamflet-pamflet Nah sebenarnya Rewet reproduksi ini bukan Tidak hamil Terus tidak mempunyai anak Jadi harus jadi kanker Enggak Ya Enggak begitu Enggak begitu Jadi Ada beberapa Teori Hormonal Yang menceritakan bahwa Batas Exposure estrogen Pada wanita yang Di atas 35 tahun Itu akan Menjadikan High risk Risiko akan tinggi Untuk terjadi kanker periudara Exposure Terhadap Hormon tertentu Estrogen Estrogen ini kan Baru-baru Diproduksi Pada saat Mulai menstruasi Nah jadi Itu Kita bisa hitung Apa Dari mulai saat Umur pertama Umur pertama menstruasi Sampai akhir menstruasi Tapi kalau belum Akhir menstruasi Kan belum bisa dihitung Nah itu Sebenarnya itu aja Untuk menghitung Faktor risiko Hormonal Obes Hormonal itu Ya Pada wanita-wanita yang Memakai obat-obat Anti hamil hormonal Tablet Tablet Apa KB-KB Obat pil KB Pil KB atau suntik-suntik Itu juga akan meningkatkan Faktor risiko sebenarnya Dan obesitas Obesitas ini Kegemukan Itu akan Memacu Cadangan Jadi Estrogen itu Tidak hanya diproduksi Dovarium Tapi juga Di lapisan lemak Makin banyak lemak Makin banyak Tengkinya Gitu Jadi Kira-kira seperti itu Nah yang penting Buat Kaum-kaum milenial Sekarang nih Alkohol Ya kan Banyak lifestyle-nya Yang nongkrong Di kafe Apa Minta alkohol Nah itu juga akan Secara tidak langsung Meningkatkan faktor risiko Dan riwayat radiasi Riwayat radiasi Di diniadang Di tambahan-tambahan aja ya Ada jislamin Usia Lebih dari 50 tahun Riwayat keluarga genetik Riwayat penyakit payudara sebelumnya Riwayat menstruasi Di diniadang Ini untuk tambahan informasi Itu untuk tambahan informasi Oke Coba slide berikutnya Ini yang di highlight aja kali ya Yang di highlight aja Yang lain bikin pusing Riwayat keluarga tuh ya Jadi faktor risiko Kakak payudara Jadi bagi yang Teman-teman di luar sana nih Yang barangkali punya Riwayat keluarga Seperti apa gitu ya dok ya Jadi kalau misalnya Ada keturunan vertikal Keturunan vertikal Keturunan vertikal itu dari Nenek, ibu, tante Yang dengan riwayat Kanker Apalagi kanker payudara Itu disarankan Direkomendasikan Untuk memerisakan Genom Genetik BRCA nya BRCA gitu ya Jadi dengan mengetahui Secara awal ya Dini gitu Kita ketahui bahwa Oh diri kita ada nih BRCA mutation Jadi Seorang dokter juga akan Lebih Lebih aware Lebih Oh ibu harus begini Jadi ada Ada plan-plan yang Yang bisa kita Informasikan ke pasien Sehingga pasien lebih Lebih Jadi gak clueless ya Oh karena kita punya resiko ini Apa nih lah Selanjutnya untuk mencegah Yang buruk-buruk terjadi Gitu kan ya dok ya Oke Slide berikutnya lagi Tentang Nah tindakan untuk screening Inilah yang penting Ini yang paling penting Sadari Oke Tadi kan tadi Kalau yang ada gerenjel-gerenjel Kita pantau dulu nih Tiga bulan nih Gimana Apakah ukurannya ini Tetap Atau mungkin ada perubahan gak Gitu ya dok Lokasinya juga Kadang-kadang ada Ada gerenjel-gerenjel Yang bisa hilang sendiri Ya Gerenjel-gerenjel Yang bisa hilang sendiri Bisa nimbul sendiri Itu karena ketidakstabilan Hormonal Nah itu namanya Apa Hormonalsis Ya Kista hormonal Itu karena tidak simpul Membang estrogen progesteron Sehingga terjadi bubble-bubble Kayak benjel-benjel Nah itu yang Yang sebenarnya Tidak usah diapapain Dia bakal hilang sendiri Makanya Saya minta Dua atau tiga kali Pemeriksaan Sendiri Jangan Buru-buru Kecuali kalau ada benjel ya Kalau misalnya Gerenjel-gerenjel doang Terus Kalau ada benjel ya Memang segera harus Usg dan demografi Itu adalah Tools yang utama Tapi kalau cuma Gerenjel-gerenjel doang Datang ke dokter Pas sampai di dokter Saya periksa Udah gak ada Bingung Mana bu Nah makanya Maksudnya tadi Yang pemeriksaan dokter Yang sadanisnya ini Gitu ya dok Ya sadanis ini Adalah benar-benar Udah Udah jelas Pasti gitu Orang Jadi Pada saat Berkomunikasi dengan dokter Dokter juga Dapat informasi yang Tepat Usg ini apabila Diperlukan ya dok Ya Usg mamografi itu Tools utama Tools utama Untuk mendeteksi Deteksi dini Ya Kalau misalnya memang ada benjolan Atau ada Apa Masa pada Paya udara Itu akan kita Kita determine Dengan Usg Nah Usg ini akan Usg ini gak bisa sendirian Harus dengan mamografi Jadi usg dan mamografi Nanti ada di slide saya Bagaimana Orang itu bisa Mendeteksi benjolan Oh Usg Mamu Coba saat berikutnya lagi Tapi ini memang udah standar Ini sadari Ini cara sadari Ini sadari Ini ya Udah banyak contohnya juga Udah banyak Udah banyak Yang penting cari sumber Yang akurat Jangan lupa tadi ada Batas-batas yang perlu Di Batas-batasnya yang perlu Di highlight Kalau bingung mungkin Bisa dibantu orang tua Bagi yang mungkin Masih remaja Gitu ya Atau mungkin pasangan Bisa juga ya dok ya Sebenarnya Sadari ini dilakukan sendiri Gitu Sendiri di kamar mandi Dengan kaca Gitu Habis mandi Karena Ada juga yang risih juga ya dok ya Kalau 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 Berdua atau rame-rame Risih dong Kalau sendiri Gitu kan Sambil ada sabun gitu ya Sambil sabunan Sehingga Licin Bisa Lebih Lebih terasa Lebih terasa Gitu ya Maksudnya ya Oke Coba Slide berikutnya lagi Ini yang biasa dokter lakukan Pada saat pemeriksaan Oke Di rumah sakit Saya biasa melakukan Sambil tidur gitu ya Pasiennya tidur Tapi Dadanya diganjel bantal Jadi Lebih terekspos Paya udaranya Dan itu bisa kita rasakan Benjolan Ya kira-kira Satu atau Satu setengah senti Sampai satu senti Bisa diterasa Ukuran gitu ya Bisa Terdik kira-kira gitu ya dok ya Sadanis Kemudian berarti next slide Berarti ada WSG tadi ya dok ya Ini yang Oh ini Ini rinciannya ya dok ya Rinciannya Apa aja sih yang Yang akan dicatat oleh seorang dokter Kalau lagi memeriksa ya Ya lokasinya Ya ukurannya Konsistensi nih maksudnya Dari Padat Atau Kista Konsistensi itu Kepadatan Gimana sih rasanya Rasanya Rasa kayak kista Atau rasa Padat Oke oke Lebih ke tekstur Tekstur Bentuk dan batas tumornya Atau terfiksasi gak sih Gitu ya Nempel gak Geser atau enggak Gitu ya dok ya Kau kan goyang-goyang Oh ini kalau goyang-goyang Masih mobile nih Kalau misalnya udah Saya goyang-goyang Gini orang juga Ikut-ikut goyang Ada berfiks Dan ini perubahan kulit ya Oke Jelas ya dok ya Misalkan Kemerahan Atau mungkin Jadi warnanya Jadi berurah Kalau sudah ada kemerahan Dimpling Edema Nodul satelit Pudo orang Dan ulcerasi Itu sudah masuk Locally advanced Wah ini udah berat nih Udah agak lanjut gitu Makanya Makanya Sekarang ini Yang saya aim Yang saya tuju adalah Wanita-wanita millennial Yang Bener-bener baru Harus Apa sih yang harus Saya ketahui Tentang diri saya Itu yang saya aim sekarang Sehingga Perubahan warna kulit Apa yang tertarik Erosi kerusa itu Gak mau saya bahas Itu udah Udah advance Sampai yang tadi Tertarik erosi itu Udah agak Agak lanjut gitu ya Yang penting tadi Gerenjel-grenjel aja Nah Oke Coba slide berikutnya lagi Manfaat Makan sadari Yang paling atas itu 0,2 cm Lacy 0,2 cm Itu bisa dideteksi oleh Mamografi Oh dengan mamu Ini usia berapa sih dok Yang bisa mamu tuh Yang bisa mamu di atas 35 Nah kalau misalnya Di bawah 35 Tapi dicurigai Tadi saya udah Ada slide Atau MRI Jadi MRI breast Itu bisa kita lakukan Kalau Pasiennya masih muda Masih di bawah 35 tahun Kalau misalnya ada kecurigaan Pemeriksaan fisik curiga Bahwa ini koknya Batasnya kurang tegas ya Terus atau terfiksir ya Itu kita lakukan MRI Oke Jadi tadi ada size-sizenya Terus juga Manfaatnya gitu ya Untuk dilakukan sadari Dan sadanis ya tentunya Coba slide berikutnya lagi Masih adakah Tumor ya Ini cuma size tumor aja Dan apa yang dilakukan Setelah kita lakukan USG dan mamografi Kalau Terjadi kecurigaan Ke arah keganasan Itu biopsi Nah ini yang Biopsi Biopsi yang bisa kita lakukan Ada banyak tuh Ada beberapa Ada fine needle aspiration Itu sitologi aja Cairan yang kita ambil Kita lihat cairannya Ada gak sel ganas disitu Nah itu ketepatannya Dari mulai 70 sampai 90 persen Tapi Saya yang sering Saya kerjakan adalah Core needle aspiration biopsi Nah Core needle biopsi ini Mengambil jaringan Jadi jaringannya diambil Sample jaringan yang diambil Itu yang Itu Absolute Kalau misalnya itu Disitu ditemukan Kadang-kadang kalau FNI ini Suka tidak ditemukan Cairan aja Oh gak ketemu ini sel ganas Padahal ya ganas Oke Ini core needle nih Kalau core Itu pasti Karena jaringannya diambil Itu pasti Kalau misalnya Ya ganas ketemu Kalau gak ganas Nah vacuum dan ABBI Itu Perkembangannya lagi Itu juga bisa buat Terapetik sekalian Buat Misalnya ada Lacey yang Jinak gitu ya Farm Biasanya orang Tahunya farm Gitu kan Jinak Tumor jinak Tumor jinak Udah jelas Determine ini farm Nah itu bisa dikerjakan Dengan vacuum assisted Ya Ditarik-tarik sudut-sudut gitu Atau Open surgery Tergantung dari Case-nya lah ya Tergantung case-nya Oke Coba Tergantung lokasi juga Lokasinya Oke Ukuran lokasi gitu ya Iya Coba selat berikutnya lagi Penurunan resiko Kanker payudara Ini yang harus kita kerjakan Untuk mencapai tadi ya Aim yang tadi ya Tujuannya ini apa sih gitu ya Ini aim saya disini nih Pemeriksaan payudara sendiris Pemeriksaan payudara sendiris Setiap bulan Pemeriksaan klinis ya Paling tidak satu atau dua kali Setahun setelah umur 25 Gitu ya Mulai Udah masuk-masuk usia produktif Biasanya 25 tahun kan Kalau orang Indonesia tuh udah 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 harus kawin tuh ya Rata-rata ya Udah harus nikah ya Rata-rata udah memasuki usia menikah gitu Mulai menikah gitu ya Pemeriksaan mamografi dan MRI Setiap tahun mulai usia 25 Oke Baik coba saat berikutnya lagi Nah gua bak Bicara survival rates nih Bicara survival rates Iya kan Kenapa sih saya Sekarang Mentarget orang itu yang Yang tidak Orang normal nih yang saya target Bukan orang yang dengan kanker payudara Jadi Mau saya jelaskan disini adalah Lihat tuh stage 0 Sampai stage 1 Angka kemungkinan Kesembuhan Ini survival ya Tapi kemungkinan kesembuhannya juga tinggi Survivalnya tinggi 100% 100% Untuk Apa Ya angka kemungkinan hidup itu Tergantung Lebih awal Lebih baik ya Ini tergantung Secara statistik Selebihnya Tuhan yang punya kuasa Statistik Dia bilang bahwa Kalau stage 0 dan stage 1 Itu bisa hidup sampai 100% Jadi semua Semua orang yang didianosa kanker Pada stadium 0 dan stadium 1 Hampir seluruhnya hidup Panjang gitu ya Selama 5 tahun Ini 5 sampai 10 tahun Hitungannya Nah stage 2 Berkurang menjadi 93 Stage 3 Berkurang lagi menjadi 72 Stage 4 Stadium 4 Itu 22% Yang masih bertahan hidup Nah artinya Pertanyaan adalah Apakah orang yang datang dengan stadium 4 Sudah pasti meninggal Belum tentu Kita punya Tuhan Itu yang ada yang saya buletin Bahwa Walaupun stadium 4 Masih punya chance hidup Dan masih punya Beberapa opsi Untuk Terapi Pilihan terapinya Tergantung dari Ya Kepatuan pasien Biasanya Insight pasien tuh Udah lah Sudah stadium 4 Saya udah di rumah-rumah aja Kadang-kadang begitu kan Nah itu yang harus Dimotivasi Keluarga Dukungan dari orang-orang sekitar Gitu ya Oke Coba saya berikutnya lagi Usaha-usaha deteksi dini Ya sadari Ya penyuluhan Ini salah satunya juga Kampanye gitu Gimana ya Ini melalui ya Tayangan seperti ini Tayangan seperti ini Sangat bagus Peningkatan kemampuan para dokter Nah itu tugasnya dokter lah ya Untuk semakin meningkatkan ilmunya Supaya makin bermanfaat Untuk menolong banyak orang Melaksanakan screening mamografi Pada high risk group Gitu ya dok ya Grup-grup yang Risiko tinggi Meningkatkan kemampuan tenaga medis Dan membina Pastinya Kerjasama juga nih Multidisiplin Dan komprensif Antara tenaga medis Bisa aja ini Dirujuk gitu ya dok ya Mungkin dia Pergi ke dokter mana Terus dirujuk ke bedah Multidisiplin ini Adalah kerjasama Kolaborasi Untuk penanganan pasir Kanker atau osiar umum Jadi Kita berkolaborasi Dengan bidang lain Bidang kedokteran lain Misalnya Bidang kedokteran Kalau di bunda Kita bekerjasama Dengan para Teman sejawat SPOG Biasanya kan Objin SPOG Dia kirim ke saya Ini dok Ini risiko tinggi nih Coba diperiksa Gitu Atau Orang yang dengan Keluhan Biasanya kan Kalau misalnya Wanita itu Mengeluhnya ke dokter Objin dulu Dokter Objinnya yang Ada keluhan payudara Oh yaudah Diarahkan nanti Biasanya Itu Dan itu juga Pada saat terapi Kita juga berkolaborasi Maksudnya gini Ada beberapa pasien saya Yang dengan IVF Gitu ya IVF Bayi tabung Jadi Bagaimana kita Memberikan terapi Yang tidak mengganggu Programnya Ya Itu harus dipikirkan Kebetulan berjalannya beriringan juga Berjalannya beriringan Memang agak kompleks Jadi memang butuh penanganan Tadi tim yang multidiscipliner Maksudnya seperti itu Satu pasien Tapi benar-benar kolaborasi timnya Itu Apa ya Tim terapi Sinergi banget Oke Kurang lebih seperti itu ya Oke Slide selanjutnya lagi Ada lagi Tidak Oh ini pemeriksaan Ini BRCA Ini sekilas aja kali ya Dok Sekilas aja Siapa aja sih yang perlu Gitu Kira-kira Siapa sih orang yang perlu Memeriksakan diri Untuk memeriksa BRCA Mutagen Mutagen Gitu ya Oke Nah ini adalah Kretik-kretikannya Next Ada lagi Slide selanjutnya dulu Atau kita Oh ini nanti aja dulu kali ya Ditahan dulu dok Itu Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya Jadi bagi pemirsa nih Oh iya mungkin buat yang ingin Cari tahu informasi Banyak yang tentunya akurat Tentang deteksi dini Kelainan payudara Bisa juga lihat instagram Ya di feednya Barangkali ya Di at rsu bunda jakarta Atau bisa juga baca-baca Artikel tentunya Yang akurat Yang informatif Di www.rsmstriponkologi.com Ada di sini Bisa dicatat Untuk lebih detailnya lagi Nanti bisa klik aja langsung ya Follow jangan lupa Oke Dokter ini kita masuk Pertanyaan email dulu ya Karena ini ada pertanyaan Yang cukup menarik Yang bisa dokter Reza Beri tanggapan Siapa tahu ini bisa jadi Pelajaran untuk kita semua juga Gitu ya Bagi pemirsa yang ingin bertanya Silahkan di 021-2520-36 Atau kirim pertanyaan Anda Melalui email Di dokterkuelsinta Etiahu.co.id Format lengkapnya di bawah ini Nama usia Anda Atau usia pasien yang ditanyakan Serta tanpa tinggal Pertama Pertanyaan dari Ibu Retno Usia 27 tahun Dari Bekasi Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Saya Retno Saya Retno Umur 27 tahun Dari Bekasi Saya mau nanya dok Payudara sebelah kanan Atau kiri saya Sering berasa ngilu Kanan atau kiri nih Kanan atau kiri tulisannya Dua-duanya kali ya Maksudnya dok ya Oke Terus saya sudah pernah periksa Katanya Mastitisnya sudah melebar Oh maksudnya apa ini Apa itu penyakit berbahaya dokter Seputar Mastitis ini Dan apa harus diangkat dokter Diangkat tuh ya Jadi Kita kalau sudah dengar kata diangkat tuh Jadi Maksudnya apa sih gitu ya Diangkat Mastitisnya itu Ini lucu nih pertanyaannya nih Iya lucu pertanyaannya Ini pertanyaan real ya Dari Bekasi Ya pertanyaannya lucu nih Jadi Mohon tanggapannya Terus kalau didiemin aja Apa bakal jadi kanker nantinya dok Nah Mohon penjelasannya dokter Sebagai info Saya dulu gak menyusui Karena gak keluar asinya Terima kasih Tapi ini Mastitis ya Kok Mastitis Makanya lucu pertanyaannya Apa mungkin Gini Gini Apa mendem di dalam Si Ibu Retno ini udah tau Bahwa itu Mastitis Ya kan Mastitis itu adalah Penyumbatan Atau Itis Itis itu adalah Kata terminologi Yang menyebutkan bahwa Ada infeksi di organ itu Infeksi gitu dok ya Infeksi Infeksinya Kalau Mastitis itu Adalah Infeksi pada Kelenjar Susu Kelenjar susu Akibat dari ada Kuman yang masuk Tersumbat Dan sebagainya Nah Mastitis kiri kanan Tidak menyusui Bisa terjadi Kalau dia punya anak Ya kan Kalau orang udah punya anak Tentu Bayudaranya terangsang Untuk memproduksi susu Oke Nah Kalau ada sumbatan Atau ada Mastitis ya Ada sumbatan Atau infeksi disitu Nah itu akan Mengurangi Produksi air susu Tidak Tidak terbentuk Oke Tapi Si Yang punya badan Si Ibu Retno ini Pasti akan merasa nyeri Ngilu bilangnya Nyeri sekali Nyeri Bukan ngilu Nyeri Menurut buru itu ngilu ya Mungkin bahasa orang beda-beda Itu nyeri Karena Susu Air susunya penuh Tapi gak bisa keluar Jadi bengkak dong Bengkak dong jadinya Dan itu akan nyeri sekali Dan mengganggu sekali Nah Sebenarnya Apakah harus diangkat? Apanya yang diangkat? Apanya diangkat juga dong Apanya udaranya diangkat? Ya Allah Jangan sampai dong Gak perlu Gak perlu begitu Kita kasih obat aja Itu gak bisa diapain Dikasih obat aja dulu Nah Pada beberapa kasus Dia akan terjadi Abses Gitu ya Akan Menjadi abses Atau terisi nanah Gitu ya Nah itu yang harus dikeluarkan Itu yang harus dikeluarkan Gak perlu diangkat Udaranya Tapi dikeluarkan aja Bagaimana cara mengeluarkannya Baik dengan operasi Ataupun dengan Pemasangan drainase Gak perlu Diangkat-angkat Kasih obat tadi Untuk mengurangi Obat Infeksi Obat infeksi Keluhan Gitu ya Tapi kalau untuk tindakan Masitisnya ini Tadi memang gak Pembedahan ya dok ya Arahnya Atau bagaimana dok? Enggak lah Gak harus dibedah lah Kecuali ada terjadi Abses Baru Oh kalau tadi Kasusnya ada nanah itu ya dok ya Ini gak dijelaskan juga ya dok ya Apa ada nanah Atau enggaknya Kan gak tahu ya Cuma Keluhannya Ya berasa Ngilu tadi Mungkin maksudnya nyeri kali ya dok ya Nyeri Kalau abses itu kayak Randang Jadi gak mungkin hanya ngilu-ngilu Pasti nyeri itu Dan itu bisa setiap saat Atau sepanjang hari gitu dok Apa hilang timbul Atau apa sih? Mastitis ini bisa terjadi Pada wanita Walaupun sudah tidak Menyusui lagi Selama 10 tahun Jadi ada beberapa orang Yang sudah 5 tahun Berhenti menyusui Tiba-tiba terjadi mastitis Itu bisa aja terjadi Bisa aja ya Oke Kurang lebih seperti itu ya Tapi Tadi ya saran dari dokter Seperti itu kurang lebih ya Dilakukan dulu mungkin Ya pemeriksaan Iya pemeriksaan dulu lah Itu ya Barangkali itu gitu Jangan berpikir terlalu jauh harus diangkat Aduh ngeri Inilah dok Milenial zaman sekarang Kan nyari informasi Terus mengambil kesimpulan sendiri Pertanyaan terakhir tadi Apakah bisa terjadi keganasan? Kanker nanti Kalau didiamkan Kalau istilahnya Ada kelainan Kemudian tidak kita periksakan Dengan alasan takut Ah ntar takut Hasilnya jadi ganas Hasilnya jadi ini Nah itu-itu yang membuat Yang membuat deteksi dini ini Jadi Tidak berjalan Mundur-mundur Ngor-ngor Jadi Kita harus tahu dulu Secara pasti Datanya bagaimana Ya kan Kita lihat USG Atau kita lihat momografi Ya dokter juga Nggak bakal Ngomong Ganas Kalau nggak ada buktinya Ya kan Kan harus Dilakukan pemeriksaan Serangkaian pemeriksaan dulu Sebelumnya gitu ya Yang pasti Ketahui dulu Jangan mendapat pemeriksaan Gitu ya dok ya Apalagi di tengah pandemi Jangan berpikir terlalu jauh Jangan berpikir terlalu jauh Cari-cari informasi Yang dipulukan sendiri Terus Udah pikirannya udah Membentuk skenario Yang buruk-buruk dulu Stres Stres akhirnya Memicu mutasi Seperti lingkaran Setan tadi Oke baik Pertanyaan selanjutnya ya Dari Ibu Ina 25 tahun Dari Ciawi Bogor ya Dok Di payudara saya Ada benjolan Yang muncul ketika saya Menyusui anak saya Yang berusia 3 bulan Benjolan ya dok ya Sebelum benjolan itu muncul Saya mengalami demam Dan nyeri pada payudara saya Sekarang usia anak saya 11 bulan Ibunya usia 25 tahun ya Apakah benjolan itu Termasuk tumor Atau biasa terjadi Pada ibu yang menyusui Terima kasih Kan kadang-kadang mindsetnya Ah biasa-biasa gitu ya Tapi gak boleh terlampau Gak boleh terlalu Dijuekin juga Gitu ya dok ya Harus tetap Apa ya Aware tadi Aware Aware Jadi Bagaimana dok Kita harus menyayangi Diri kita sendiri dulu Kita harus mengetahui Secara detail Diri kita itu Seperti apa Nah itu yang Kita perlukan sekarang Kalau misalnya Kasus ibu Siapa Ibu Ina Dari Bogor ya Ciawi Bogor Benjolannya itu Terjadi Sebelum menyusui Udah ada tuh Sebelum menyusui Terus kemudian dia menyusui Benjol muncul ketika saya menyusui Anak saya Oh ketika menyusui Yang berusia 3 bulan Oke Ketika menyusui Ada benjolan Nah itu mungkin mastitis Mungkin mastitis Dan ada terinfeksi Nyeri gitu ya Nyerinya tapi gak begitu itu Disi makan antibiotik aja Demam lagi ya kan Nah dia makan antibiotik Mungkin dia berobat Ke bidan Dia kasih antibiotik Dia makan antibiotik Terjadilah Formasi nanah Di dalam Di dalam Pai udaranya Itu mastitis Ya arahnya ke mastitis Sama seperti yang Kasus yang pertama Kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Cuma yang Yang ada benjolan ini Yang udah terabah Itu udah ada nanahnya Pasti di dalam Oke Kurang lebih seperti itu Tanggal apanya dari Dr. Reza Kita jadi dulu deh Kalau gitu ya Nanti dilanjutkan di segmen terakhir Sekaligus mungkin nanti Take home message-nya dari Dr. Reza Seperti apa ya Oke Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Di masa pandemi ini Sangat penting untuk di rumah aja Namun Kalau Anda sakit Jangan diagnosa sendiri Anda tetap perlu ke dokter Kebetulan Saya sedang gak enak badan Yuk ikutin saya Gak perlu ragu Untuk periksakan diri ke dokter RSU Bunda Jakarta Menerapkan prosedur keamanan Selama pandemi ini Dimulai dari pintu masuk Semua orang dilakukan Pengecahkan suhu tubuh Dengan termogan Setiap orang yang masuk Akan diwawancarai singkat Oleh mbak perawat Yang standby di sini Nah Di banyak tempat Juga ditempatkan Handrap alkohol Tentunya sekali lagi Untuk memutus penyebaran COVID-19 Nah Dengan prosedur-prosedur ini RSU Bunda Jakarta Jadi area hijau Atau green zone Apa artinya RSU Bunda Jakarta Memiliki prosedur khusus Jika datang pasien Dengan gejala batuk Pilek dan demam Semua petugas medis pun Dilengkapi dengan APD Jadi Saya sebagai pasien Dokter Dan perawat Yang melakukan tindakan Merasa aman dan nyaman Lalu Kalau ada yang datang Dengan gejala tersebut Bagaimana Pasien tersebut Pasien tersebut Akan diarahkan Ke IGD Dan terpisah Dari pasien lain Jika setelah Pemeriksaan Dinyatakan positif Akan diarahkan Ke gedung khusus Yang terpisah Dengan RSU Bunda Jakarta Dan dengan tenaga medis Dan alat medis Yang pastinya mendukung Jadi Jangan khawatir lagi Untuk periksakan diri Ke dokter ya Kalau sakit Jangan dibiarkan Jangan sampai Menjadi semakin parah Terima kasih Anda masih bersama kami Di program Dokterku Masih membahas mengenai Deteksi dini kelainan Payudara Bersama dengan Dokter Reza Musmarliansyah SPB Kaong Dokter spesialis pedah Konsultan onkologi Dari RSU Bunda Jakarta Dokter Reza Dilanjutkan ya Di segmen terakhir Jadi kan tadi Karena aimnya dokter Tujuannya kan Untuk meningkatkan awareness Khususnya bagi para Perempuan millennial Di luar sana Yang katakanlah Tadi usianya Reproduktif Tentunya kan Kita harus meningkatkan Tadi Kesadaran Pemahaman Untuk sadari Paling simpel Jadi sebenarnya Mungkin terkait di tengah Pandemi COVID-19 Kalaupun memang Udah nih dipantau Tiga bulan Terus kemudian Sepertinya genjel-genjelnya Ini memang aneh Mau periksa Tapi takut-takut Menunda Pemeriksaan Ini terus berjalan Takutnya Resikonya ini Jadi apa sih Saran yang bisa disampaikan Sebelum ke Closing Statement Ini saya Saya belak-belakan aja Kadang-kadang orang Dok saya takut Ke rumah sakit Sebenarnya takutnya itu dua Takut ke rumah sakit Sama takut ketahuan Takut hasilnya Hasilnya Takut menerima Kenyataannya Menerima kenyataan ini Harus dijalanin Harus diketahui Biar kita bisa menentukan Apa yang harus kita lakukan Selanjutnya Kalau bicara untuk Ke rumah sakitnya Kapan Sudah saya kasih tau Kemudian Ketakutan orang Dok saya takut ke rumah sakit Iya Pemerintah sudah Nggak usah Kita sekarang lagi kan Lakukan physical distancing 3M Iya kan Itu harus tetap dilakukan Di rumah sakit pun Tetap akan diberlakukan Seperti itu Kurang lebih seperti itu Jadi akan dipisah Orang yang demam Orang yang Ya di beberapa rumah Semua rumah sakit lah Rata-rata itu akan Akan memperlakukan Protokol kesehatan yang sama Dan kita pun juga Di rumah sakit juga Apalagi kita yang Tiap hari ketemu pasien gitu kan Tadi kan ada videonya juga Di RS Umbungan Jakarta Situasi Pemeriksaan gitu ya Atau pengobatan Di tengah pandemi COVID-19 Jadi nggak usah khawatir ya Insya Allah aman Insya Allah Yang penting Tadi protokol kesehatannya Dijalankan terus Gitu ya dok ya Oke Mungkin Buat yang ingin tanya-tanya Bisa ya dok ya Apa dok nih DM atau apa nih Ini ada Instagramnya dokter Di At Reza Mars 45 Wey Semangat 45 ya dok ya Ini singkatan nama dokter ya At Reza Mars 45 Mungkin bisa tanya-tanya juga Via DM Atau mungkin komen-komen Di Instastory dokter ya Bisa juga ya dok ya Atau tadi sekali lagi Di RSU Bunda Jakarta Atau untuk cari artikel Kesehatan yang mungkin Akurat Relebel gitu ya Di www.rsm-onkologi.com Ada di sini Bisa dicatat ya Teman-teman semua Kurang lebih seperti itu ya Dokter karena Ya sekali lagi Waktu juga terbatas gitu ya dok ya Jadi tadi kan Bagaimana kita Melamatkan masa depan kita Para karti ini di Indonesia Paling enggak tadi Hal yang paling simple Paling murah lagi ya dok ya Sadari itu adalah Deteksi yang paling murah Dan paling sederhana Nah dokter kalau begitu Langsung aja kali ya Take home message-nya Atau closing statement Yang bisa dokter Reza sampaikan nih Untuk kita semua Khususnya para perempuan di Indonesia Silahkan dokter Oke Slide-nya Mungkin bisa ditampilkan dulu nih Seperti yang take home message ya Bahwa penanganan Oke Nah Itu yang di highlight ya Dari yang lain bisa dibaca Yang saya highlight di sini adalah Sadari merupakan cara yang paling mudah Dan murah Untuk mendeteksi masalah pada payudara Anda Oke Dan yakinlah Tidak semua benjolan Itu merupakan kanker payudara Merupakan keganasan Kadang-kadang ada yang Hanya tumor biasa Tumor jinak Atau hormonal Kista-kista hormonal Yang bisa hilang sendiri Iya Nah Semakin dini Yang penting Sangat penting adalah Semakin dini kita mengetahui Suatu kelainan Dari payudara Itu akan Semakin banyak Opsi-opsi pilihan Mau diapa ini Iya Ya kan Enggak harus Waduh nanti diangkat Payudaranya diangkat semua Terus dikemo Blah-blah Enggak harus begitu Jadi ada Ada pilihan-pilihan Opsi-opsi Yang bisa kita diskusikan Dengan seorang dokter Ahli onkologi Beda onkologi Dok saya maunya begini Maunya begini Opsinya banyak Dok saya bisa gak Pertahankan payudara Kalau kecil ya Kalau kecil Apa Tumornya masih kecil Itu masih bisa Kita mempertahankan payudara Terus Mungkin gak Tidak di kemoterapi Mungkin Kemoterapi Bukan suatu-satunya Cara untuk Menghilangkan Atau Menekan Angka kanker Kanker payudara Tapi juga ada Hormonal terapi Ada radiasi Ada pilihan terapi Ada pilihan banyak Di sini kan makin canggih Update ilmunya juga Oke dokter Walaupun seperti itu ya Terima kasih dokter Reza Sudah berbagi ilmu di sini Insya Allah membawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses selalu untuk dokter ya Jangan lupa mungkin bisa di At Reza Mars 45 Tadi ya dok ya Atau at RSU Buna Jakarta Atau klik aja di www.rsm-onkologi.com Nanti bisa ditampilkan lagi kali ya Oke dokter terima kasih Sekali lagi Sukses selalu ya dok ya Oke dan pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtyas Beserta seluruh kriam Tugas mohon undur diri Dari hadapan Anda Sekian Sampai jumpa Sampai jumpa